selamat menikmati namun sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu ya apa sih untungnya kita itu menghafal Al-Quran maka apa yang Allah berikan satu huruf yang kita baca dari Al-Quran Allah akan berikan pahala sepuluh kali lipat seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW anak-anak yang sulih-sulihah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW barang siapa yang dia itu membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya itu adalah satu kebaikan dan satu kebaikan itu Allah lipat gandakan dengan sepuluh kebaikan aku, Nabi Muhammad, mengatakan bahwasannya alif, la, mim itu satu huruf tetapi alif itu satu, kemudian lam itu satu, kemudian mim itu satu Masya Allah apa yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran satu huruf Allah berikan pahala sepuluh kebaikan maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari Al-Quran disitu ada sembilan belas huruf maka betapa banyak Allah akan berikan ganti kepada kita bahkan ketika kita membaca lebih panjang daripada Bismillahirrahmanirrahim Allah akan memberikan pahala kebaikan yang lebih banyak pula maka ini menjadikan motivasi bagi kita untuk senantiasa membaca atau menghafalkan bagian dari Al-Quran ini baik, mari kita melanjutkan kembali kemarin sudah surat Al-Mulk sudah sampai ayat yang ke-9 sekarang kita mulai ayat yang ke-10 kita mulai ayat yang ke-10 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ sekarang kalian yang membacanya satu, dua, tiga Masya Allah hebat ya sekarang ayat yang ke-11 فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ sekarang kalian yang membaca ayat yang ke-11 satu, dua, tiga ya, bagus sekarang ayat yang ke-12 inna al-lazina yakhshawna rabbahum bilakhayb lahum maghfiratun wa ajarun kabīr inna al-lazina yakhshawna rabbahum bilakhayb lahum maghfiratun wa ajarun kabīr inna al-lazina yakhshawna rabbahum bilakhayb lahum maghfiratun wa ajarun kabīr sekarang kalian yang membaca ayat yang ke-12 satu, dua, tiga masya Allah bagus ya kemudian selanjutnya kita akan mengulang dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ya sudah siap? yuk kita bersama-sama mulai dari bismillah ya satu, dua, tiga bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama tibarakal lazi bianihi l'mulk wahu wala kull shayi qadīr atib lazi khalakal mawta walhayaata liyabalowakum ayyukum ahsanu amalā wahu wa l'asīsul khufūr الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميز من الخير قل لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قلوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكلنا ما نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِلْخَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ لَهُمْ مَرْحَمُونَ بِالْقُرْآنِ ترجمة نانسي قنقر